Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa saat petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Padang Legat masih melakukan proses penghitungan surat-surat di hari ini, aksi tidak terperuji dilakukan salah satu warga lantaran melakukan aksi anarkis di TPS tersebut. Zulkarnain warga Kelurahan Padang Legat, kamis pagi terpaksa diambankan pihak kepolisian lantaran diketahui mengamuk dan berusak sejumlah aset di TPS 12 Kelurahan Padang Legat, Kejabatan Kepahiyang. Pada saat petugas KPPS masih dalam proses penghitungan surat suara pebilu serentak 2024. Kapolsek Kepahiyang Ibtu Reika Geofadis saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, bahwa pihaknya telah mengamankan salah satu warga yang diduga melakukan aksi anarkis dan berusak sejumlah logistik pemilu, lantaran diduga terpengaruh miras, serta diduga depresi dukungannya kalah bertarung dalam pemilu 2024 ini. Laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut untuk surat suara, kota suara, dan APK lainnya tidak mengalami kerusakan. Korban sendiri kebetulan hanya itu berlaku dan juga akan menyerang petugas TPS dan masyarakat sekitar namun sudah ditangani langsung oleh polisian yang mengamankan tempat tersebut. Tidak hanya itu, Kapolsek Kepahiyang juga menuturkan tersangka yang telah berhasil diambankan pihak kepolisian. Pelaku sempat melawan dan mengabuk di kantor polisi, serta sempat meludahi sejumlah personel Polsek Kepahiyang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.